Aku sampai kemarin mau demo, tapi aku demo DWA Kenapa kemarin saya gak mau, salah satunya gak mau bicara dengan teman-teman Saya men-tracing ini, men-tracing, jadi ini saya teliti sendiri Contohnya seperti ini, ada yang dia klaster dari luar negeri Ini nanti teman-teman foto ya, kelihatan ya Jadi kita tracing dia, dia dari mana? Dari awal teman-teman ingatkan di UNER Kalau untuk tes kita tanggung semua, cuma masalahnya Ada yang kadang itu sakit, masuknya itu bukan karena Yang di awal-awal Yang di awal-awal, itu masuknya dia bukan karena COVID gitu Dia masuknya itu sakit lainnya gitu Jadi kita juga gak tau, jadi di awal-awal itu Tapi kalau sekarang, kita sudah bisa pantau gitu Di awal-awal sekali gitu Itu kita gak tau, karena dia masuknya bukan karena COVID gitu Ada yang sakit ginjal, ada yang sakit macem-macem gitu Jadi gini, ya enaknya itu karena kakak gitu Jadi kalau 4 ribu ini, ada satu kakak, satu alamat itu isinya 36 orang Betul itu? Tanya Abu Weni Satu alamat, 36 orang Makanya sebelumnya aku saya pingin kalau ini bisa ada alat swabnya itu Udah kita datarkan semua Itu kita bisa segera itu, potong itu jalurnya itu Begitu ya Jadi, apa namanya Enaknya disitu Jadi enaknya kita tuh masih di klaster kakak itu, di rumah itu gitu Jadi ada yang satu rumah tangga itu 8 Ada yang satu rumah itu 5 Kayak gitu Jadi sebetulnya gak banyak ini Gitu, terus ada yang sudah sembuh Ada yang sembuh Jadi yang sudah sembuh totalnya Ini Tia Opo jarang hitungin Oh ini, seribu lah 1085 Nah teorinya Dinas kesehatan ini suruh manto Aku ngomong gimanto, sampai kiamat, apa gimana Gitu kan Ini masih dihitung gitu Jadi 4263 itu Itu termasuk yang sembuh 1085 Ada skema mungkin untuk pengawasan yang disolah sepatu diri hidung? Ada Tadi saya jelaskan sama RT, RW Kemudian Mbak Binsa, Mbak Binsa, Mbak Binsa, Mas Lura, Camat Kita ada yang patroli lutin Jadi ada yang setiap hari Ngasih itu, itu dipantau Ngasih makanan, itu dipantau Dan RT, RW semua sudah tahu Saya bersyukur warga Surabaya gak ada yang ngusir Gak ada yang itu Mereka mengerti caranya bagaimana berkomunikasi Jadi ditaruh gitu Warga kadang-kadang juga ada yang ngasih Dikasih gitu Mungkin ada ini kan, Bapak Binsa di kawasan Dikas rumahnya itu Dia gak boleh keluar kok Udah Mereka gak boleh keluar Dan setiap hari Kawasan itu kita semprot Setiap hari Setiap hari Nah maksud saya Kalau itu clear Rumah itu sudah clear Tapi kan saya harus ada alat bukti Kan gak bisa Kemudian saya pindah aja Kalau itu sudah clear Kita bisa masuk ke rumah itu Kita semprot Tapi masalahnya Kita belum bisa masuk karena Belum ada alat tesnya bahwa Yang negatif itu siapa Yang positif itu siapa Dia kita anggap begitu itu masuk Maka dia masuk disitu Jadi kenapa Kita bisa kendalikan karena Kita kasih makan mereka 3 kali sehari Kita kasih obat Kemudian puskesmas kasih obat vitamin Kemudian kita kasih pokak Sama telur Itu ya Saya maunya semua 4.200 ini Tapi kita yang 224 kita Mengajukan itu antri Ya Kadang 4 Kadang 5 Kadang Enggak ada Awalnya hanya ODP Dia positif Dia langsung pindah ke confirm Yang PDP nya turun Yang terjadi di Surabaya seperti itu Tapi itu berarti kan udah kita pantau Berarti misalkan seseorang Si X itu dia ODP ODP saja Atau dia tanpa gejala Berarti satu keluarga itu dia masuk Orang dalam pantauan Makanya saya Yang saya pantau Apakah dia keluar dari ini Tadi Ngomongnya bukan raster lagi Ngomongnya sudah dia Sudah kita anggap dia pasien semua Tapi kita Ngitung Ngitung dari pasien itu Dari mana Itu dari klaster itu Kalau yang sudah sembuh Kita tetap Minta dia Untuk pakai masker Kemudian Tidak boleh bersentuhan Dan tetap gunakan Jadi teman-teman ya Begitu dulu dia positif Kalau dari itu Di awal Itu kita kasih Alat itu Mana tuh Kita punya contohnya Yang sikat gigi Itunya Coba Jadi kita kasih itu Nah nanti Kalau dia mandiri Kita beri perawatan Biasanya dia pakai jasujan Kita kasih jasujan Nah kemudian Kita kasih untuk dia yang rawat Karena ada yang usianya 85 tahun Itu kita kasih Vesel Kemudian kita kasih sarung tangan Cuman kan kita Nggak bisa jamin juga Karena Kalau di rumah sakit itu Masukkan makanan Itu ada Anunya Kita kan nggak bisa jamin Meskipun Meskipun Sekali lagi Kita sudah kasih Jadi kalau Di situ kita hitung Misalkan positif Satu orang Kakak itu ada Tujuh orang Maka kita berikan Gini tujuh Jadi pireng Gelas Ini Ya sabun Kayak gini Jadi ini Ini kita kasih Lengkap dia Hand sanitizer Masker Ini nggak Nggak lengkap Nah kayak gini Ada sikat gigi Sendiri Jadi kalau di keluarga itu Kami dasarnya kakak Tapi kadang dia minta Bu ada pembantu saya Kita kasih Tambah Jadi kita kasih sendiri Sendiri Sampai sisir Sampai masker Dua Kemudian ada Piring Gelas Sendok Sendiri Nanti kalau yang laki-laki Ada Cukur Apa namanya Misalkan cukur Kemudian ada itu Itu kita beri Sendiri Sendiri Ini kan Itu biaya besar Kira-kira Anggalanya Yang Tuan-tuan 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 160 36 miliar Itu untuk alat-alat Yang paling besar Jadi kemarin Karena ternyata Kita banyak APD Yang dari Pembantuan Kita gak akan beli Lagi APD Kecuali yang kita Buat dengan UKM Tapi Yang besar itu Sama ventilator Beli ventilator Yang lain enggak Hotel itu Kita hitung Kalau 224 Masuk itu Sekitar berapa 700 700 Nggak besar Maksudnya tidak Ratusan M Itu enggak Yang besar Kemarin itu Kami ngajukan Itu untuk Bantuan itu Sembago Tapi akan kita lihat Kalau saya yakin Kalau ini cepat-cepat Disweb Kemudian Kita bisa lakukan Karena rapitas Gak percaya juga Dokter Gimana Saya kan juga Gak bisa Jadi Udara Saya udah rapitas Gak boleh Gitu Saya bilang gitu Gak boleh Belum boleh keluar Suap aja Dua kali loh Asal-asal Nantrinya Tidak tahu Aku juga Nggak ada Bawannya Orang aku aja Kemarin Nantri Tiga hari Aku udah Belum bisa Nanti Tiga hari Gitu Ya Kemarin Sampai aku mau demo ketawa deh aku mau demo kemarin terus akhirnya rumah sakit rumah sakit itu ngasih beberapa tempat gitu untuk warga Surabaya nambah ruangan sampai kemarin mau demo wes aku demo dewe aneh kita susah kan katanya suruh itu kan motong gimana kalau kita mau bisa motong kalau dia orang itu itu kayak ibu siapa namanya kemarin itu yang rawat dua putrinya tuh jessica jessi itu ya ibunya saya tanya ibu gimana caranya merawat udah bu diajar ibu sekus mas begini terus akhirnya saya pakai masuk udah tambah vesel kita tambah vesel untuk muto mukanya kita tambah jadi selama 14 hari itu kita kasih vesel 14 hari seperti itu kalau itu bisa diputus kalau dia bisa masuk rumah sakit maka ini juga apa namanya mungkin bisa kita putus gitu tapi kan dia merawat apalagi yang 85 tahun kemarin saya ngomong dimasukkan rumah sakit bu rundingan anaknya ada lima rundingan dulu begitu ya tapi bahwa kita sudah tracing orang-orang ini dan mereka dalam pengawasan semuanya jadi kalau yang bisa Pak RT Pak RT Pak RW kemudian yang enggak yang misalkan rumah mewah-mewah gitu itu bagiannya lurah sama camat ada babinsa babim kantik mas ada staf kelurahan dan staf kecamatan gitu ya ada yang mau ditanyakan lagi jadi kemarin bukan jiwa kakak kita pakenya kakak 226 eh 229 ribu kurang lebih segitu kakak tapi nanti kita lihat mudah-mudahan ini cepat sekelar gitu Hai saya berharap kalau ini kita bener-bener lakukan kemudian swab bisa kemudian dia bisa pindah saya yakin cepat selesai kalau lihat itu karena kalau dilihat kesnya dilihat seolah-olah nambah seolah baru baru-baru jadi artinya ada kelas baru-baru kelas baru-baru itu pasti berat tapi kalau kita sudah lihat Oh itu di klaster itu itu sudah dalam pantauan itu mungkin akan beda melihatnya dulu ya walau-walau aku kaget sebelum punya data ini begitu kemudian kita tracing dengan data kepakat keluarga atau kakak maka kemudian kita bisa lebih tahu dia dari mana dan kemudian kita buat software ini jadi cepat begitu data masuk ini dari mana gitu bu Fanny mungkin nggak sampai sengaja sudah tahu Oh ini pasien dari mana ODP PDP nah ini kita bisa tahu begitu yang saya harus prihatin nanti enggak boleh terjadi gitu di luar itu itu ya begitu ya makanya ini lagi di data kita lagi merusmuskan supaya tidak ada masalah tapi maunya saya bagi bulan depan karena supaya data itu clear kita juga tidak tidak ada masalah gitu tertep administrasi saya enggak kepingin itu itu ya iya nanti kita mengikuti pergubnya kita akan ikuti pergubnya semalam katanya pergubnya sudah titil jadi kita akan ikuti pergubnya oke kira-kira gitu terima kasih teman-teman Jadi sebetulnya sudah banyak Jadi kayak misalkan ODR yang dipantau itu Dari 4.263 dikurangi yang meninggal Tinggal 3.980 Yang masih dipantau 283 Tapi itu tidak boleh sama dinas kesehatan Semua angka harus dikeluarkan Repot Semua harus dikeluarkan terus Tapi sebetulnya sudah keluar itu Jadi seolah-olah banyak Tapi sebetulnya sudah tinggal Ratusan Dan bayangin kalau satu keluarga ada yang 30 Ada yang 32 atau 34 ya 36 36 satu kak Satu Dia tiga kakak Tapi satu rumah Bayangin itu Kalau 230 sendirinya satu rumah Ya gitu ya Oke terima kasih Jadi kita kasih ini Maskernya dua Ada pasta gigi Ada Sikap gigi Ada sampo Ada sapun Ada piring Sendok Gelas Sisir 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 ini Terima kasih Terima kasih.